Persminsel menang 2-1 atas Sulot FC dalam laga final yang berlangsung di Stadion Kelabat Manado, Sulawesi Utara pada Senin 28 Februari. Raihan gelar Persminsel terasa spesial karena berlangsung di Stadion Kelabat yang notabene selama ini menjadi tempat latihan Sulot FC. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Fernando, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Fernando. Ya, selamat petang. Kami laporkan dari Manado bahwa kesebelasan Persminsel FC yang berasal dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara menjadi juara kompetisi Piala Suratin usia 17 dari Sulawesi Utara tahun 2022. Persminsel berhasil mengalahkan tim Sulawesi Utara lainnya dari kota Manado yaitu Sulut FC. Di mana dalam laga final yang berlangsung di Stadion Kelabat pada Senin 28 Februari 2022 kemarin itu, Persminsel unggul 2-1 atas Sulut FC. Dan kemenangan dari Persminsel ini terasa sangat istimewa karena laga final itu berlangsung di Stadion Kelabat, Stadion terbesar di Provinsi Sulawesi Utara yang notabene adalah bisa dikatakan kandang dari tim Sulut FC. Di mana Sulut FC sendiri bermaterikan sebagian besar adalah pemain-pemain binaan dari Sulut United Football Academy atau SUFA yang memang berhome base atau berkandang di Stadion Kelabat. Jadi sehingga memang kemenangan Persminsel ini bisa dikatakan sangat spesial karena dimenangkan di kandang lawan. Nah, setelah kemenangan ini, setelah berhasil menjuarai Piala Suratin U17 Sulawesi Utara, Persminsel akan menjadi wakil dari Sulawesi Utara di putaran nasional Piala Suratin U17. Dengan demikian, Persminsel menjadi wakil Sulut dan diharapkan bisa berprestasi lebih baik lagi di kancah nasional. Demikian. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Fernando atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua ASPROV PSSI Sulut. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, atas nama ASPROV PSSI Provinsi Sulawesi Utara, kami menyampaikan banyak selamat. Kepada Persminsel yang sudah memenangi Suratin U17. Dan selanjutnya mereka akan pergi, kalau tidak salah, ke Jakarta ya. Jawa Timur. Eh, Jawa Timur. Sorry, Jawa Timur. Nah, kemudian kami juga mengapresiasi Sulut FC yang juga sudah luar biasa tampil. Tetapi memang Persminsel menjadi pemenang pada saat ini. Dan tetap semangat, kita tetap menjaga sportifitas dan tetap membawa cepat bola Sulut menjadi lebih maju lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!